Pemirsa Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Seri Puguh Budi Utami mengaku tidak mengetahui pemberian tas mewah dari mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein. Hal tersebut disampaikan Seri Puguh Budi Utami saat menjadi saksi dalam sidang kasus dukaan jual-beli fasilitas lapas di Pengadilan Negeri Tipikor, Bandung. Sidang perkara kasus jual-beli fasilitas lapas Sukamiskin, Bandung, kembali digelar Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang kali ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan empat saksi, salah satunya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Seri Puguh Budi Utami. Di depan Majelis Hakim yang dipimpin Suradi, Dirjen PAS Seri Puguh Budi Utami mengaku tidak mengetahui pemberian tas mewah dari mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein dan tidak mengetahui jual-beli bilik asmara oleh Wahid Hussein dengan sejumlah narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Bahkan dirinya mengaku baru mengetahui kasus tersebut setelah ramai diberitakan di sejumlah media masa. Bahkan Seri Puguh Budi Utami baru mengetahui pemberian tas tersebut saat di Pengadilan ketika ia menjadi saksi. Saat itu sopir yang menerima tas tersebut. Ia pun merasa kesal karena sopir tidak memberitahu dirinya. Saya, Bu, Ijen, Pak Septa mau pakai gazebonya siapa ini. Nah, itu sama sekali saya tidak berulang. Dia bilang untuk ulang tahun. Ulang tahun saya saja sudah kapan tahu dan demi Allah saya baru lihat tas itu ada di sini. Berdasarkan dakwaan jaksa, terdakwa Wahid Hussein mantan Kalapas Sukamiskin diduga telah menerima suap berupa sejumlah barang mewah dan uang atas fasilitas di dalam lapas dari sejumlah narapidana korupsi. Di antaranya Fahmi Darwansyah selaku suami Ineke Kusherawati dan Tubagus Hairi Wardana. Yuwana Kurniawan, Bandung TV